Aku ingin kau memiliki dunia, aku ingin kau bisa menggapai langit dan menarik bintang agar bisa menyinari dirimu. Itu semua bukan hanya tentang kisah kebahagiaan, tapi aku ingin kebahagiaan itu terjadi pada dirimu saat kau bersamaku. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kakak beradik duduk di depan perapian. Mereka berdua tumbuh besar bersama sang nenek yang memiliki banyak buku cerita ajaib. Dan malam ini kita akan dibawa menjelajah ke dalam salah satu buku ajaib yang belum pernah nenek ceritakan sebelumnya. Once upon a time, hiduplah seorang penemu terhebat di seluruh negeri bernama Jeronikus Jenggel. Mulai dari temuan yang sangat sederhana hingga berbagai mainan canggih berhasil ia ciptakan. Memenuhi sisi toko dan memikat semua orang untuk berkunjung ke dalamnya. Banyak orang yang terinspirasi dengan dirinya, terutama murid yang paling ia percayai bernama Gustafson. Di hari yang sama, Jeronikus mendapat sebuah kiriman paket yang selama ini ia nanti-nanti. Paket tersebut membuat Jeronikus begitu semangat untuk mewujudkan salah satu mainan impiannya. Ia pun bergegas pergi ke ruang penciptaan bersama istri juga Jessica, anak sematawayangnya. Dan tidak memperdulikan Gustafson yang ingin menanyakan kesalahan dari mainan ciptaannya. Rupa-rupanya, isi dari paket Jeronikus adalah sebuah cairan ajaib. Yang jika diracik dengan perhitungan benar, cairan tersebut bisa membuat mainan menjadi hidup. Dan berkomunikasi secara alami layaknya manusia normal. Setelah berhasil menghidupkan boneka yang dinamakan Don Juan ini, Jeronikus meminta Gustafson untuk menjaga dan menyiapkan 1 juta mainan lagi yang sama. Agar ia bisa bagikan kepada anak-anak di dunia. Nah, karena tidak terima jika dirinya akan diduplikat, Don Juan pun berencana menghasut Gustafson. Ia menyuruhnya untuk mencuri buku rancangan penemuan milik Jeronikus. Meninggalkan tempat tinggal Jeronikus dan menjadi penemu yang hebat di suatu tempat bersamanya. Semua siasat Don ia lakukan agar dirinya tidak pernah diduplikat. Perkataan Don Juan barusan berhasil mempengaruhi fikiran Gustafson. Mereka berdua pun bergegas kabur tepat sebelum Jeronikus mendatangi ruang penciptaannya. Dengan perasaan panik dan kecewa, Jeronikus mulai mencari keberadaan sambil berteriak mengelilingi kota. Tapi hasilnya nihil sebab Gustafson sudah tidak bisa ia temukan di mana-mana. Semenjak kejadian itu, skill Jeronikus sebagai penemu benda dan mainan hebat seakan menghilang. Ia bahkan tidak bisa memutar obeng dengan benar. Kehidupan Jeronikus dan keluarga pun berubah drastis. Tahun demi tahun kerumunan orang yang tadinya selalu mendatangi tokonya kini semakin berkurang. Ekonomi mereka juga anjlok dengan tagihan yang kian menumpuk. Sampai suatu hari mereka bertiga terpaksa keluar dari rumah akibat hutang yang tidak kunjung terbayarkan. Penderitaan Jeronikus tidak sampai di situ. Sang istri tiba-tiba jatuh sakit hingga membuatnya harus meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Sementara itu Gustafson kini ia telah berhasil menjadi seorang pencipta mainan terkaya di dunia. Berkat buku rancangan penemuan milik Jeronikus. Jessica yang masih kecil coba untuk menghapus kesedihan ayah dengan menciptakan beberapa mainan menggunakan ide dan tangannya sendiri. Namun semua itu tidak pernah dilihat sedikitpun oleh Jeronikus. Kesedihannya membuat beliau memutuskan untuk meninggalkan Jessica seorang diri karena ia merasa gagal menjadi orang tua. Sampai akhirnya Jessica harus berusaha bangkit seorang diri hingga ia berhasil mendapatkan kembali rumah lamanya yang kini Jeronikus jadikan sebagai bengkel benda antik. Suatu hari Jeronikus didatangi Della Croix dari bagian berpajakan. Kedatangannya kesini adalah untuk menagih janji Jeronikus yang mana dia telah berjanji akan membuat sebuah penemuan hebat untuk mempertahankan tempat ini agar tidak disita lagi. Namun untuk menciptakan mainan tersebut Jeronikus tidak bisa melakukannya seorang diri. Dia membutuhkan bantuan dari Jessica yang kini tinggal di kota berbeda dan sudah memiliki kehidupan sendiri bersama putrinya bernama Jurni. Semenjak kecil Jurni memiliki kemampuan pencipta di dalam nadinya. Kemampuan tersebut membuat Jurni nampak berbeda dari teman-teman seusianya. Akan tetapi Jurni sangat bahagia atas anugerah di dalam dirinya. Pada suatu hari Jeronikus mengirim pesan pertama pada Jessica setelah sekian tahun mereka tidak berkomunikasi. Di dalam pesan itu Jessica diminta agar ia mau mengizinkan Jurni pergi ke toko dan bertemu dengan sang kakek. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama Jurni berhasil tiba di kota dan bertemu dengan Jurni kakeknya. Ia nampak begitu senang dengan kondisi toko yang dipenuhi dengan berbagai benda antik di dalamnya. Termasuk dengan proyek penemuan yang saat ini tengah Jurni kus kerjakan. Di sisi lain Gustafson sudah menciptakan segala jenis mainan yang ada di dalam buku penemuan milik Jurni kus. Ia kemudian menerbitkan mainan yang dulu pernah ia ciptakan saat masih menjadi murid Jurni kus. Namun lagi-lagi mainan itu belum sempurna dan mengalami kerusakan yang sama seperti dulu. Kegagalannya membuat Gustafson merasa kesal karena tanpa buku penemuan milik Jurnikus ia tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Don Juan kemudian datang dan menghasut Gustafson agar ia mau mencuri lagi penemuan lain milik Jurnikus. Karena menurut firasatnya Jurnikus sedang membuat mainan yang bisa mengubah dunia. Kesokan hari Jurnikus kembali memulai perhitungan untuk menciptakan mainan. Namun Jurni menyadari ada beberapa perhitungan yang salah di dalamnya. Ia memberitahu Jurnikus tapi beliau justru mengira kalau perhitungan Jurni tidak mungkin bisa diterapkan. Untuk meyakinkan kakeknya ini Jurni menunjuk beberapa hasil perhitungan lain. Dan menerangkan kepadanya. Jurni juga tidak segan menunjukkan kemampuan menghitungnya. Yang dimana membuat Jurnikus terkejut. Setelah mendapati cara menghitung Jurni sama seperti cara menghitungnya dulu. Saat Jurnikus masih menjadi pencipta mainan terkenal. Alih-alih bangga dengan kemampuan cucunya Jurnikus justru meninggalkan Jurni. Dan memberitahu kalau dia sudah tidak memiliki kemampuan tersebut. Tidak sengaja Jurni menemukan buku rancangan robot milik ibunya di meja kerja Jurnikus. Dengan membawa buku tersebut Jurni pergi ke ruang penciptaan Jurnikus. Dan tidak sengaja bertemu dengan Edison. Anak tetangga yang lagi iseng main ke toko ini. Di ruangan ini Jurni dan Edison tidak sengaja menemukan sebongkah robot tua. Seperti yang ada di dalam buku milik ibunya. Rupa-rupanya mesin pada robot ini adalah proyek mainan yang sedang Jurnikus kerjakan. Menyadari hal tersebut Jurni pun segera memasangkan mesinnya ke dalam tubuh robot. Robot ini bernama Buddy. Ia meniru setiap gerakan dan ucapan yang Jurni katakan. Selama ini mesin di tubuh Buddy tidak bekerja dikarenakan Jurnikus tidak lagi mempercayai penemuannya sendiri. Tapi setelah munculnya keberadaan Jurni dan Edison. Dengan kekuatan kepercayaan dari mereka mesin tersebut berfungsi dengan sangat baik. Bahkan Jurni dan Edison merasakan keajaibannya. Keajaiban tersebut langsung diketahui oleh Gustafson dan Don. Dari ruangan pengintai mereka. Tak lama setelah itu Jurnikus datang. Beliau yang tidak lagi memiliki rasa percaya terhadap keajaiban. Membuat mesin di tubuh Buddy kembali non aktif. Serta menurunkan Jurni dan Edison dari langit-langit rumah. Tindakan mereka juga membuat Jurnikus geram. Sebab telah menyentuh barang pribadinya. Tapi Jurni dan Edison coba untuk menjelaskan. Kalau Jurnikus telah berhasil menciptakan mainan yang hebat. Beliau hanya perlu percaya. Agar penemuannya tersebut bisa berfungsi dengan baik. Namun disini Jurnikus masih keras kepala. Dan tidak mempercayai apapun. Semenjak ia kehilangan segalanya. Kesokan pagi Jurnikus pergi untuk menemui Johnson. Dan meminta paket miliknya. Namun ia tidak menghiraukan Jurnikus dan pergi begitu saja. Dari belakang tiba-tiba Jurni datang melempari bola salju ke arah Jurnikus. Tidak tinggal diam dengan perhitungan dan rumus yang matang. Jurnikus pun membalas lemparan tersebut dan mengenai Jurni. Kemudian Jurni juga melakukan perhitungan yang sama. Untuk membalas lemparan Jurnikus. Kemudian aksi permainan lempar-melempar bola salju pun tidak berhindarkan. Ini adalah sedikit kebahagiaan yang sudah lama tidak dirasakan oleh Jurnikus. Semua orang di sekitar mereka pun ikut senang dan berbahagia menyaksikannya. Sekembalinya ke toko, Jurni mendapati Edison yang sudah terikat di ruang penciptaan. Ia memberitahu kalau ini semua adalah ulah dari Gustafson. Dia berhasil mengelabui Edison dengan berpura-pura memberikannya mainan. Demi mencuri robot Buddy di ruangan tersebut. Tidak tinggal diam, Jurni memaksa Edison agar mau ikut dengannya demi menyelamatkan Buddy. Pertama-tama mereka menyelinap ke dalam mobil milik Johnson. Yang kebetulan akan mengantar paket ke pabrik Gustafson. Setibanya di sana, mereka berdua diam-diam menyelinap ke dalam melalui lorong udara. Setelah berhasil mendapatkan Buddy, Gustafson langsung melakukan lelang produk barunya kepada orang-orang dari kalangan atas. Beruntung kabar tersebut berhasil diketahui oleh Jaronikus. Ia pun meminta bantuan Johnson untuk mengantarkannya ke pabrik Gustafson. Sementara itu, Jurni dan Edison telah berhasil masuk sampai ke dalam pabrik nih. Mereka mendapati acara lelang ini gagal dikarenakan semua peminat tidak memiliki kepercayaan dengan keajaiban. Hingga robot Buddy pun nampak tidak bisa berfungsi. Merasa prestasinya sebagai pembuat mainan terbaik di dunia telah gagal, Gustafson mengutus bawahannya untuk membuang Buddy ke ruang penghancuran. Namun, Jurni dan Edison bergegas menyelamatkannya dan segera menghindari kejaran para penjaga dengan kembali ke lorong udara, tempat mereka masuk sebelumnya. Di ujung lorong, Jurni berhasil mendengar teriakan Jurni dan Edison. Beliau meminta anak-anak untuk mencari jalan keluar lain karena baling-baling di lorong mulai berfungsi. Sebab kebakaran yang tidak sengaja terjadi akibat ulah mereka berdua. Namun, Jurni sudah terlanjur terjebak di sana. Ditambah para penjaga yang mulai mengepung keberadaan mereka jika keluar dari lorong. Untuk itu, Jurni meminta Jeronikus agar mau kembali percaya, membuat perhitungannya seperti dulu. Demi membuat jalan keluar bagi mereka berdua melewati baling-baling. Berkat kepercayaan Jurni dan Edison, Buddy kembali hidup dan membantu mereka keluar dari lorong. Beruntung, Jurni masih berada di sana. Ia membantu aksi pelarian mereka bertiga dan keluar dari wilayah pabrik Gustafsson. Setibanya di toko, Jeronikus mengucap banyak rasa terima kasih kepada Johnson sebab ia telah mau membantunya. Dan untuk menunjukkan rasa terima kasih itu, Jeronikus pun menjilat sedikit pipi Johnson dengan kelembutan. Di dalam toko, Jurni memohon pada Jeronikus agar beliau mau kembali membetulkan mesin dan tubuh Buddy yang sempat rusak akibat menolong mereka keluar dari lorong. Jurni juga berterus terang kalau selama ini dia selalu dianggap aneh oleh teman-temannya. Namun setelah tiba di sini, tempat ini menjadi satu-satunya tempat yang membuat Jurni merasa sangat nyaman untuknya saat menumpahkan imajinasi. Sontak kejujuran Jurni membuat semangat Jeronikus kembali berapi-api. Ia akan berusaha memperbaiki Buddy malam ini bersamaan dengan Jessica yang juga dalam perjalanan menjemput anaknya. Jeronikus begitu terkejut dengan kedatangan Jessica. Setelah 30 tahun berlalu, ini adalah momen pertama mereka bisa bertemu kembali. Ucapan maaf, rasa bersalah dan penyesalan terus Jeronikus lantunkan demi bisa mendapatkan pengampunan dari sang anak. Beliau begitu menyesal setelah menyadari kesalahannya selama ini. Beliau akhirnya mengerti bahwa walaupun kita memiliki pengalaman berbeda-beda dalam keluarga, namun setiap orang harus tetap berusaha menjaga keutuhan keluarga. Terlebih sebagai kepala rumah tangga, membuat keluarga tetap bersatu dan bahagia adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Jessica juga mendapati Jeronikus sedang memperbaiki Buddy. Karena robot ini sebelumnya adalah rancangan milik Jessica sendiri, jadi dia akan membantu untuk menyelesaikannya bersama-sama. Hingga pada pagi harinya, Jeronikus mendapati ibu dengan kakek sedang melakukan perbaikan Buddy bersama dan membuat Jeronikus begitu bahagia. Kini bagian terakhirnya adalah rasa kepercayaan akan keajaiban. Jika perasaan itu berhasil muncul, Buddy akan bergerak seperti sebelumnya. Tidak lama setelah itu, Gustafson berani mendatangi toko untuk menemui Jeronikus secara langsung. Dia dan Don membawa beberapa petugas keamanan untuk memenjarakan Jeronikus karena beliau tertuduh sebagai pencuri Buddy. Gustafson lalu memperlihatkan rancangan desain tubuh Buddy yang membuat dia seolah-olah seperti pemilik asli dari robot tersebut. Namun kebohongan Gustafson dan Don langsung terbongkar saat itu juga. Journey menunjukkan bukti nama dan tanda tangan kepemilikan Jeronikus yang hanya bisa dilihat menggunakan sinar ultraviolet. Pada akhirnya, Gustafson harus mendekam ke penjara. Sementara Don Juan, programnya diriset ulang untuk keamanan. Semua ini bersamaan dengan datangnya kembali, Delacroix, untuk menagih janji Jeronikus. Beliau begitu terkejut setelah mendapati robot Buddy yang bisa bergerak serta berbicara. Dan penemuannya ini membuat Jeronikus lepas dari semua tekanan hutang. Bahkan Delacroix akan mengajukan penemuan Jeronikus kepada pihak bank. Agar ia bisa mendapatkan segala kebutuhannya untuk melakukan penemuan mainan-mainan canggih lain. Itulah semua kisah nyata yang nenek alami. Sebab beliau sebetulnya adalah journey itu sendiri. Dan juga berarti Jeronikus jengles merupakan kakek dari nenek mereka.